Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Levana Filinsiatan Riono NIM G701 18057 Perkenalkan nama saya Agnes Lalualalayuk NIM G701 18117 Kami dari Klas Kimia Medicinal B Jadi kami akan menjelaskan tentang Obat Omeprazole Berikut ini penjelasannya Jadi Omeprazole itu Dia merupakan Obat untuk saluran pencernaan Dimana dia merupakan golongan Obat PPI Atau penghambat Pompa protein inhibitor Omeprazole ini dia merupakan Turunan benzinidazole Yang berguna untuk Menurunkan produksi asam lambung Omeprazole ini Dia digunakan sebagai terapi Lini pertama untuk mengatasi Hipersekresil asam lambung Yang terjadi pada Ulcus peptikum dan Ulcus duodenum Kemudian Omeprazole ini Juga dia digunakan Sebagai bagian dari terapi Kombinasi Untuk mengeradikasi Helicobacter pylori Obat ini stabil dalam Suasana basah Tetapi dia Cepat didegradasi Dalam media yang bersifat asam Jadi untuk Bentuk sediaan dari Omeprazole ini sendiri Dia tersedia dalam Bentuk sediaan kapsul 20 mg Dan sediaan injeksi 40 mg Per 100 ml Kemudian Omeprazole ini Dia secara kimia Merupakan Obat golongan Benzinidazole Yang tersubstitusi Dan secara farmakologis Dia terkait erat Dengan efek antagonis Reseptor H2 Antimuskalinik Dan analog prostaglandin Jadi Untuk aktivitas kerja Dari Omeprazole ini Dia Menghambat Sekresi asam lambung Dengan cara Berikatan Pada Pompa H+, K+, Dan ATPase Dan mengaktifkannya Sehingga terjadi Persukaran Ion kalium Dan ion hidrogen Dalam lumen sel Kemudian Omeprazole ini Dia berikatan Pada enzim Secara Irreversible Tetapi Reseptor H2 ini Dia tidak dipengaruhi Kemudian Secara klinis Dia tidak terdapat Efek farmakodinamik Yang berarti Selain efek Obat ini Terhadap Sekresi asam Kemudian Pemberian Melalui oral Dari obat ini Dia Menghambat Basal Dan sekresi Asam Yang distimulasi Oleh Pentagastrin Kemudian Indikasi Dari obat ini Yaitu Pengobatan Jangka pendek Pada tukak Duodenal Dan yang Tidak responsif Terhadap Obat-obat Antagonis Reseptor H2 Kemudian Yang kedua Pengobatan Jangka pendek Dari tukak Lambung Terus Pengobatan Reflux Esophagitis Erosif Atau Ulceratif Yang telah Didiagnosa Melalui Endoskopi Kemudian Indikasinya Yang terakhir Yaitu Pengobatan Jangka lama Pada Sindrom Zollinger-Elsson Kontraindikasi Omeprasol Jika terjadi Reaksi alergi Pada obat Peringatan Untuk tidak Menggunakan Omeprasol Dalam jangka panjang Dan observasi Terhadap Efek samping Khususnya Pada pengguna Obat Yang memiliki Penyakit Jantung Hepat Osteoporosis Osteopenia Dan Hipomagnesemia Kemudian Itu Ada Efek samping Umum Yang terjadi Pada Omeprasol Yaitu Berupa Mual Muntah Diare Sakit Kepala Pusing Nyari Pada Abdomen Serta Rasa Kembung Kemudian Efek samping Yang lebih Jarang Terjadi Itu Berupa Sakit Punggung Lemah Serta Bercak Kemeran Pada Kulit Omeprasol Juga Menyebabkan Efek Samping Yang lebih Serius Berupa Kulitis Akibat Infeksi Clostridium Deficil Hipomagnesemia Serta Nefritis Interstetial Akut Jadi Kemudian Saya juga Akan Menjelaskan Bagaimana Cara kerja Dari Obat PPI Yang Ada Di Sebelah Sini Ini Gambarnya Jadi Obat Golongan PPI Itu Contohnya Itu Omeprasol Jadi Dia Dimasukkan Melalui Mulut Jadi Secara Oral Melalui Mulut Sampai Ke Esophagus Kemudian Untuk Cara Kerja Dari Obat Itu Sendiri Jadi Golongan PPI Ini Dia Akan Mematikan Pompa Proton Dan Mengurangi Produksi Asam Lambung Yang Ada Di Dalam Lambung Terus Akan Terjadi Asam Yang Akan Diproduksi Jadi Farmakokinetik Dari Obat Omeprasol Itu Farmakokinetik Terdiri Dari Atme Absorpsi Distribusi Metabolisme Dan Eliminasi Obat Untuk Absorpsi Dari Obat Omeprasol Ini Dia Terjadi Dihus Alus Selama 3-6 Jam Untuk Kerja Efeknya Sendiri Itu Efek Antisekresi Setelah 73 Jam Mengkonsumsi Obat Omeprasol Dalam Peroral Untuk Konsentrasi Puncak Dalam Plasma Darah Itu Sekitar 0,5 Sampai 3,5 Jam Untuk Distribusi Obat Ini Sendiri Itu Ikatan Protein Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Itu Sebesar 90-95 Persen Volumen Distribusinya Itu 0,39 Liter Per Kilogram Berat Badan Untuk Bio Avalibilitas Dalam Bentuk Oral Itu Sekitar 30-40 Persen Setelah Pengulangan Dosis Menjadi 60 Persen Untuk Waktu Paru Dari Omeprasol Sendiri Ini Sekitar 0,5 Sampai 1 Jam Namun Waktu Paru Ini Akan Meningkat Hingga 3 Jam Apabila Seseorang Mengidap Gangguan Fungsi Hati Waktu Paru 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 Menyimpang Dari 1 Sampai 5 Jam Karena Formulasi Obat Atau Efek Dari Makanan Karena Waktu Paru Yang Pendek Dan Tidak Semua Pompa Enzim Dapat Diaktifkan Maka Perlu Waktu Sekitar 3 Hari Untuk Mencapai Kadar Yang Stabil Dalam Darah Untuk Menghambat Sekresi Asam Lambung Kemudian Saya akan Menjelaskan Metabolisme Untuk Metabolismenya Sendiri Itu Dia Dilakukan Oleh Enzim Yang Ada Di Hati Efektivitas Metabolisme Obat Bergantung Dari Fenotip Tiap Individu Fenotip Orang Dengan Metabolisme Omepasol Dengan Metabolisme Omepasol Itu Buruk Bervariasi Yang Kita Bisa Lihat Survei Tertinggi Pada Orang Asia Itu Ada 13 Sampai 23 Persen Kemudian Saya akan Menjelaskan Tentang Eliminasi Untuk Eliminasinya Itu Clearance Total Dalam Tubuh Itu Sekitar 500 Sampai 600 Milit Permenit Omepasol Juga Akan Diekskresi Melalui Diekskresi 77% Melalui Urin Dan 16 Sampai 19% Melalui Fesis Jadi Saya akan Menjelaskan Farmakodinamik Dari Obat Omepasol Jadi Omepasol Yang masuk Kedalam Tubuh Itu Merupakan Bentuk Obat Yang tidak Aktif Kemudian Obat Ini Akan Diaktifkan Melalui Proses Protonasi Dalam Sultana Asam Yang ada Di Lambung Tentuk Aktif Tersebut Itu Kemudian Akan Secara Irreversible Berikatan Dengan H Plus Atau K Plus Atau ATP Yang ada Di dalam Sel Parietal Dalam Lambung Hal Ini Akan Mengaktifkan Sistein Pada Pompa Asam Di Lambung Sehingga Terjadi Penekanan Sekresi Pada Lambung Baik Melalui Basal Maupun Terstimulasi Baik Diucapkan Terima Kasih Kepada Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Channel Ini Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Da Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!